ada track checkpoint, ada polygon band riff, ada co-op, satu lagi nih band R5 oke kembali lagi di Sunnyvlog channel, ini kita sekarang mau di road sama gravel udaranya lumayan dingin hari ini, seperti biasa ada Mas Ari, ada Bang Sabrin dan nanti ketemu Cak Sandi di ujung sana nah jadi guys, sore ini walaupun kelihatannya udara terang gini, tapi ini dingin banget ini kalau dalam celcius itu sekitar 4 derajat celcius makanya saya berpakaian lengkap kayak gini, tangan panjang jaket sangat sama sarung tangan yang tebal tapi kita hari ini rencananya mau jalan bareng-bareng ke tempat kopi, kita mau ngopi bareng nah kalau GOES ada tujuannya mau ngopi, itu kita jadi semangat jadi ada tujuannya, nah terus kita sekarang jalan di jalur WOD atau masing-masing mode dominion ini ini selalu ada pilihan untuk stay di jalan road seperti yang sekarang ini, atau kan kita sekarang masuk ke jalan gravel kayak gini nih jadi enaknya disini ada pilihan untuk kita kalau pakai sepeda gravel, kita bisa ngambil jalur yang gravelnya jadi ada variasi nah disini kita lihat daun-daun udah pada rontok semua karena ini udah mulai musim ukur ada jembatan-jembatan kayak gini jadi pemandangannya bagus banget karena lumayan bervariasi gitu jadi ada tempatan jembatannya bisa ngelihat sungai bisa ngelihat pohon-pohon yang daunnya udah mulai rontok jadi jadi dingin-dingin pun kita tutup semangat guys cuman bedanya kita musim dingin gini geretnya lengkap nih musim pertahanan yang tebal pakai tiket buat winter sebenernya masih false cuman dinginnya udah lumayan selana panjang udah limit thermal perumahan-perumahan yang ini jalur water bike kepala sama jembatan 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 nah sekarang kita udah mulai masuk ke kota Lisburg engga begitu jauh sih dari tempat kopinya bentar lagi. nyampe nih Nah ini yang di sebelah kiri ini tonos-tonos yang ada di di kota Lisburg jadi seperti ini nih kayak gini nih model-model townhouse nya nah kita foto dulu disini nih mana keingetan orang buru-buru tempat kopi ini juga ada nih kopi house kak villa cuma kita biasanya di depan kings with kopi nah sampai guys nah semenjak pandemi mereka cuma terima order di luar aja dari jendela ini dan biasanya kita bisa masuk ke dalam tapi sekarang enggak jadi yang riding hari ini ada track checkpoint ada polygon band rift udah co-op satu lagi nih band r5 besen apa sih cak lama-lama ini kacu kacil kacil enak gimana kopinya enak gimana om kopinya enak om enak banget kopi gratis kopinya enak kopi apa coba lihat karamel mana kopinya cak mantep nih kopinya aneh bilang pesen kopi terserah kamu aja mau kasih apa makanya saya bilang mas hari oke 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 random pokoknya sesuai moodnya dia jg nah jadi seperti ini downtown kota Lisberg berna begitu rame sepi tapi enak buat nongkrong nongkrong minum kopi adem udaranya juga seger tempatnya bersih ini kafenya biasanya kita bisa masuk ke dalam tapi sekarang nggak bisa jadi kita nongkrongnya di luar aja kayak ini nah kita lihat polisi juga bawa sepeda tuh nah sepedanya mulai cobain kopinya dap dap mantep enggak pakai gula kan enggak pakai sugar aja tadi nah jadi seperti inilah kegiatan kita kalau bersepeda kadang kita ngobrol kita ngobrol terus bahas tentang sepeda eh kopi buanglah sambah pada tempatnya nih tempat kopinya namanya king street kopi dengan gue sebarang lagi nah sekarang kita udah mulai arah jalan pulang lagi karena udah mulai masuk musim dingin kayak gini gelapnya cepet banget ini ntar lagi udah mulai gelap makanya udah di siap-siapin sih pakai lampu tetep aja kalau bisa sampai di parkiran lagi sebelum gelap nah di jalan pulang kita lanjut lagi nih goes sambil ngobrol pokoknya kagak ada matinya deh ngobrol goes nah disini cari sandi harus berpisah karena dia parkir disini nih kita masih harus ngelanjutin beberapa mile ke depan lagi nih mungkin sekitar lima mile lagi ke depan sampai di parkiran udah mulai gelap ini nah ini udah hampir nyampe di parkiran lagi jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe di like dan juga di share komen kalau ada yang perlu dikomen ketemu lagi nanti di ride berikutnya ya oke sampai ketemu lagi di next vlog assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati